Memperingati hari Sumpah Pemuda, ratusan pemuda-pemudi mengikuti kompetisi cheerleading tingkat nasional berkonsep outdoor di kawasan wisata Fairy Garden, The Lodge, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain itu, kompetisi ini juga menjaring atlet-atlet muda untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kompetisi ini berlangsung meriah. TTIM Nasional Cheer Camps and Cheerleading Championship 2023 yang digelar di objek wisata Fairy Garden, Maribaya, Lembang, membuatnya Bandung Barat, Jawa Barat disambut antusias oleh para peserta. Kompetisi cheerleaders tingkat nasional dengan konsep outdoor ini digelar di kawasan wisata Lembang dan baru pertama kalinya. Sebanyak 692 peserta dari berbagai daerah pemenang di regional Jakarta, Surabay, dan Yogyakarta terdiri dari total 42 tim. Mereka dengan semangat tinggi saling bersaing menunjukkan skill kemampuan terbaik di hadapan 6 juri yang terverifikasi secara nasional hingga internasional. Selain ajang untuk memperingati hari Sumpah Pemuda, ajang ini juga merupakan ajang untuk mencari bibit atlet nasional cheerleading yang nantinya akan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Menurut Ketua Pelaksana Kompetisi Azharul Fuak mengatakan, ini adalah event yang mempertemukan juara tiga regional dan dikelar pertama kalinya usai COVID-19. Melalui acara ini diharapkan para pemuda bisa mengharumkan nama Indonesia. Karena dua tahun kemarin adalah sudah pandemi dan juga sudah tertunda nih, karena banyak sebenarnya kompetisi-kompetisi di luar sana juga ya, ada di GOR ataupun di lapangan seperti itu. Nah kita karena sudah dua tahun tertunda, kita ingin cari suasana yang baru, kita ingin yang fresh, makanya kita pilih The Lodge Maribaya seperti itu. Sementara itu pengelola The Lodge Maribaya, Hennie Smith mengharapkan kegiatan church leader ini dapat turut mengenalkan The Lodge Maribaya sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi di wisata lebat, Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan yang tadi menginspirasi anak muda lainnya, tentu tujuan lainnya untuk meramaikan tempat kita juga, sehingga tempat ini yang sebentar lagi akan launching tanggal 25, merubah menjadi edutainment farm, itu menjadi benar-benar tempat untuk bereduisata. Sementara itu menurut peserta kompetisi Cisa Bintang Bolada mengatakan, dirinya sangat antusias mengikuti kompetisi ini, dan kompetisi dilakukan di tempat wisata baru pertama kalinya. Terima kasih. Jadi, itu aja sih. Kenapa tertarik ikut cilidder? Karena mungkin karena kebanyakan dari anak cilidder itu juga suka dance, dan akhirnya dia ada yang first time. Memang sudah berapa kali ikut kegiatan, apa namanya, apa kondisi itu cilidder? Cilidder, berapa kali kita? Kita udah sering ya? Sering sih. Chair leading sendiri merupakan olahraga ekstrim dengan menampilkan gerakan tubuh yang luar biasa dengan koordinasi antar lini seperti flyer dan pes. Chair leading sendiri merupakan olahraga yang telah diakui oleh Komite Olimpiada Internasional. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hatan Cah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.